Yang pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Jambi menyampaikan ada 90 titik panas yang tersebar di Provinsi Jambi. Sementara itu, potensi hujan di wilayah Jambi bagian tengah dan tibur akan tiba pada awal bulan September. Sejak awal musim kemarau melanda, terdapat beberapa titik panas yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Titik panas tersebut bersumber dari kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulis Tiyodo, pada kabis 29 Agustus 2024. Kepala BMKG Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi, Ibnu Sulis Tiyodo, mengatakan bahwa total keseluruhan titik panas yang ada di Provinsi Jambi berjumlah 90 titik panas. Sementara itu, untuk beberapa hari kedepat, pada umumnya cuaca di Provinsi Jambi berawan. Tetapi ada beberapa wilayah di Provinsi Jambi yang terjadi hujan, khususnya wilayah Kabupaten Kerinci dan Merangit, atau wilayah Jambi bagian barat. Awal September 2024, ada potensi hujan yang akan terjadi di wilayah Jambi bagian tengah dan timur. Perlu diketahui bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, terlihat bahwa beberapa wilayah masih terdapat pipik panas yang bersebut dari kebelahan tanah mahan. Pada hari ini, tercatat ada 90 titik panas yang ada di Provinsi Jambi. Dan untuk cuaca pada umumnya, sampai beberapa hari kedepan di Provinsi Jambi, umumnya berawan. Dan ada beberapa wilayah yang terjadi hujan dengan kata piringan hingga sedar. Khususnya di wilayah Kabupaten Kerinci dan Merangit, atau secara umum di wilayah Jambi bagian barat. Namun di wilayah Jambi bagian tengah hingga timur, sampai hari minggu ke depan. Cuaca umumnya berawan. Dan nanti di awal September 2024, itu ada potensi hujan ringan di wilayah Provinsi Jambi, mas. Atau spot yang terjadi di Provinsi Jambi. Depoksi kami, yaitu menyampaikan informasi mengenai layanan meteorologi, klimatologi, dan kebisda, termasuk juga tentang kualitas udara. Dari awal tahun 2024, kami sudah menyampaikan perakhiran awal musim kemarau, kapan terjadi puncak musim kemarau, dan langkah antisipasi yang harus dilakukan. Dan kami selalu berkonderasi ke beberapa istasi, kemerdaraan lembaga, ataupun pemerintah kota dan provinsi, untuk menyampaikan rilis atau perakhiran awal musim kemarau, puncak musim kemarau, dan apa yang harus diantisipasi. Dan selalu kami mengupdate informasi peragiaan bulanan, baik pun hingguan, dasarian, tiga harian, ataupun terkait peringatan dini cuaca, ataupun cuaca ekstrim. Dan kami pada saat ini melaksanakan briefing tiap pagi di lokasi BPDF Bandara Lama, untuk menyampaikan perkembangan cuaca, dan update perkembangan cuaca, dan musim di provinsi Jawa Bimas. Selanjutnya, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berupaya, menjalankan peran dan fungsinya sebagai sumber informasi yang bersangkutan dengan bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada pasyarakat, khususnya tim penanggulangan kebakaran seperti kualitas udara, titik panas, dan arah mata angin. Terima kasih.